Hai, minasang. Konnichiwa. Kita akan lanjut belajar fisika bab 1.6 mengenai momentum. Saya punya soal kedua di sini mengenai bola ya. Di sini kita punya dua bola. Kita punya bola pertama, sebelah kiri ada bola P. Sebelah kanan ada bola Q. Nah, bola P ini memiliki masa M, M besar. Dikad dengan pegas dengan koefisien K. Di sebelah kiri ada bola P dengan masa M kecil. Kemudian menabrak dengan kecepatan V0. Jadi pertanyaan yang pertama adalah Tentukan kecepatan bola P ketika pegas menciut menjadi paling pendek. Kedua, berapa perubahan panjang pegas saat itu. Yang terakhir adalah setelah itu P akan lepas dari pegas. Berapa kecepatannya. Jadi sekarang saya akan membahas sebentar mengenai soalnya. Pertanyaan, pertama kamu ketika punya bola seperti ini. Ketika dia akan menabrak pegas ini. Maka pegas dan bola Q akan bergerak bersamaan. Tetapi karena dia ketemu pegas duluan. Maka pegasnya akan menjadi lebih pendek sedikit. Pendek sedikit. Kemudian dia akan mendorong bola Q ini sehingga semuanya bergerak bersamaan. Di satu titik di mana pegas ini dia menciut sampai titik paling pendek. Kemudian semua tenaganya itu akan dipakai untuk mendorong bola Q. Yang terakhir, si bola P ini kan sudah menciut dari paling pendek. Jadi setelah itu dia akan kembali mantul ke arah ke sebelah kiri. Jadi ini adalah pergerakannya. Bagi kalian yang tidak bisa membayangkan, coba kalian latih membayangkan atau melihat animasi. Sehingga bisa membayangkan soal ini. Baik. Saya beri waktu 5 detik. Kamu pause videonya. Kamu coba kerjakan. Kita akan diskusi jawabannya bersama. Baik. Untuk nomor 1. Kecepatan bola P ketika pegas menciut menjadi paling pendek. Jadi pengertiannya paling pendek adalah ketika dia bisa mendorong seperti ini ya. Maka dari itu, X di sini itu sangat, jadi paling pendek seperti ini. Dan bola Q ini juga bergerak seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian berdiri di atas bola Q. Kemudian ketika kamu melihat bola P mendekat, artinya itu pertama dia mendekat. Dia mendekat, mendekat, mendekat. Sampai 1 detik di mana dia seakan-akan berhenti. Setelah dia berhenti, kecepatan bola P dan bola Q artinya sama. Jadi kalau kita mau tentang relatifitas, kecepatan bola P dengan bola Q artinya sama ya. Nah, dari situ setelah itu bola P ini akan mantul balik dengan kecepatan lainnya. Sekarang kita mulai membahas. Dari soal nomor 1. Kita punya masa, apa, kita ngomong tentang konservasi momentum. Di mana pertama kali bola P ini bergerak dengan kecepatan V0 dan masanya M. Kemudian bola Q ini dia tidak bergerak. Maka dari itu dia tidak memiliki momentum. Nah, semua momentum ini itu dipakai untuk pergerakan berikutnya. Pergerakan berikutnya itu di mana si bola P dan bola Q ini, kita anggaplah nempel ya. Kita anggaplah nempel. menjadi di mana panjang pegas itu yang paling pendek. Dan dia bergerak bersamaan. Seperti yang saya bilang tadi ya. Dan kecepatan yang pasti sama. Kalau misalnya kecepatannya P-nya lebih cepat, maka dari itu dia masih ada kemungkinan untuk lebih menekan. Kalau kecepatan Q-nya lebih cepat, artinya dia sudah lepas daripada bola P-nya ini. Makanya kecepatannya dua harus pasti sama. Kalau begitu kita bisa tulis MV kecil tambah MV besar. Maka dari itu kecepatan yang kita ditanyakan adalah V ini, kita bisa hitung seperti ini. Ya, jadi V sama dengan M per M. Tambah M di sini. Kali dengan kecepatan awalnya. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor satu. Oke. Pertanyaan kedua adalah berapa panjang pegas saat itu? Kita di sini hanya memiliki informasi ke koefisien pegasnya sebagai K. Ya, sedangkan kalau kamu belajar tentang apa namanya hukum pegas, kamu bisa mengingat tentang ini ya. Hoek's Law ya. F sama KX ya. Nah, tapi kita tidak akan ngomong tentang gaya. Kita akan ngomong tentang energi. Kenapa? Karena kalau kita ngomong tentang energi, kita bisa menghubungkan antar semua apa namanya pebicaraan di mana kita bisa menghubungkan dengan kecepatan. Kalau benda itu bergerak, maka dia punya energi kinetik. Jadi kita punya pertama kali benda P, bola P ini bergerak dengan kecepatan V0 dan dia memiliki energi kinetik setengah MV0 kuadrat. Ya. Nah, kemudian ketika dia bergerak bersamaan dengan bola Q di gambar yang sebelah kanan sini, kita bisa tulis energi ini itu dipakai untuk bola P bergerak dengan kecepatan V dipakai untuk bola Q dengan kecepatan V dan juga sebenarnya ditampung oleh pegas dengan anggaplah kita punya panjang L kuadrat. Ya. Jadi semua energi yang pertama dipakai di sini yang dimiliki oleh bola P ini itu dipakai untuk pergerakan bola P dengan kecepatan V pergerakan bola Q dengan kecepatan V dan juga pegas di sini. Jadi dari sini tinggal kita hitung ya. Kita harus mendapatkan bagaimana jawaban L-nya di sini. Ya. Sekarang kita hitung dengan triti. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Jadi ini jawabannya. L itu sama dengan V 0 dikali dengan akar M kecil kali M besar bagi M tambah M dikali dengan K jadi jawabannya memang panjang seperti ini. Hitungannya juga sebenarnya simple sangat-sangat simple jadi yang kamu harus perhatikan adalah kamu harus bisa menggambarkan energi apa konservasi energi kamu yang ter pertama dari energi kinetik menjadi energi apa saja kamu punya 3 macam energi sebelah sini ya. Kalau kamu sudah bisa membuat ini dengan baik maka dari itu tinggal kamu hitung secara manual seperti biasa untuk mendapatkan jawabannya seperti ini. oke baik kita lanjut untuk nomor 3 setelah itu P lepas dari pegas ya ketika P lepas dari pegas itu kita bisa gambar seperti ini ya jadi si bola P ini dia mantul balik ke arah belakang ya dia sudah tabrak pegasnya pegasnya paling pendek kemudian bola P nya mantul kembali ke sebelah kiri kemudian disini kita pasanglah kecepatannya biar gampang U ya kecepatannya U kecil sedangkan sebelah sini kita pasang U besar oke bola P dan bola Q bergerak secara terpisah bagaimana dengan kecepatannya nah tinggal kamu bayangkan dengan 2 cara yang seperti ini sama seperti tadi kamu hanya perlu membayangkan tentang mengenai momentumnya dan juga energinya sekarang kita coba tes dengan hal yang sama pertama tentang konservasi momentum pertama kita memiliki M kali V 0 kecepatan momentum dari bola P itu sama dengan momentum akhirnya dimana bola P dengan kecepatan U kecil ditambah dengan bola M bola Q dengan M besar dengan kecepatan U besar ya jadi ini adalah konservasi momentumnya kita akan pakai ini untuk untuk yang tepat hitungan ke depannya kita bisa lanjut menghubungkan dengan konservasi energi jadi kita punya energi kinetiknya bola P awal disini setengah MV 0 kuadrat itu dipakai untuk bergerak bola P dengan kecepatan U kuadrat setengah MU kuadrat dan juga dipakai untuk bola Q bergerak ke arah kanan setengah M besar U besar kuadrat kemudian di saat ini pegasnya itu kan sudah kembali dengan panjang normal jadi dia tidak menciut dia tidak melebar artinya pegasnya itu tidak memiliki energi lagi energi sudah dipakai untuk bergerak disini kita tidak usah menuliskan KL nya lagi seperti ini jadi sudah habis energi pegasnya nah yang perlu kita kerjakan adalah kita harus menggabungkan semua dua persamaan ini jadi kita mulai menggabungkan ya selamat menikmati 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 yang kamu harus konsentrasi dalam belajar fisika adalah bagaimana cara membuat persamaan yang paling atas ketika kamu belajar tentang energi kamu buat persamaan energinya ketika kamu ketika belajar gaya kamu buat persamaan gayanya jadi seandainya kamu belajar fisika dengan serius kamu bisa mengerjakan membuat persamaan yang di atas ini di atas ini yang di atas ini nah Selebihnya, yang di bawah sini, ini semua, itu adalah kerjaan matematika Jadi, seandainya kamu konsentrasi dalam hitung, pasti jawaban kamu benar Yang harus kamu takutkan adalah ini Bagaimana cara membuat persamaan yang pertama Baik, itu saja untuk video kali ini Kita akan bertemu kalian dengan video berikutnya Semangat belajar Thank you, gammate kudasai Sayonara Terima kasih